dari absen awal silahkan perkenalan 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 selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ibnu Koim Al-Hafid Neng I0719034 saya Immanuel Krismas Tianto I0719035 dan saya Jisan Talsabila NIMI 0719036 disini kita akan ngejelasin tentang motor DC penguat sendiri dimulai dari Ibnu Koim pengertian motor DC San motor DC San merupakan jenis motor DC yang penguat yang dihubungkan dengan kumparan utama atau mengatur secara paralel atau san motor DC San memiliki kekuatan awal yang lemah motor DC San memiliki kemampuan mempertahankan kekuatan cara mengendalikan kecepatan motor DC San bisa dengan mengontrol medan maktet atau fork bisa mengontrol tegangan masukan dan bisa mengontrol resistansi pada armatur ini skematik dari motor DC San baiklah selanjutnya oke selanjutnya adalah bagian perhitungan untuk motor DC San disini akan ditampilkan rumus-rumus oke next saja gak apa-apa untuk yang pertama yaitu tegangan pada motor DC San yang dimaksud tegangan pada motor DC San ini yaitu bagian armaturnya atau VA VA ini memiliki rumus EA atau tegangan balik yaitu PGMF ditambah arus armatur dikali hambatan armatur oke next VA ini dapat juga dicari dengan apa dengan bagian penguatnya yaitu di fieldnya atau yaitu dengan arus field dikali dengan hambatan total field yaitu ada hambatan adjusted sama hambatan biasa yang ada di fieldnya oke selanjutnya nah untuk selanjutnya yaitu arus arus pada motor DC San IL merupakan arus load atau arus keseluruhan dari motor DC tersebut merupakan total dari IA atau arus armatur ditambah dengan IL arus pada field atau penguat selanjutnya nah untuk daya sendiri daya masukan pada motor DC San itu merupakan P armatur dikali dengan I load atau I keseluruhannya nah pada pada saat akan keluar itu terjadi rugi-rugi beberapa rugi-ruginya yaitu PCF yaitu P chopper pada field dapat dilihat sendiri rumusnya kemudian P chopper pada A yaitu PCA ini dan selanjutnya PMU merupakan rugi-rugi lainnya oke selanjutnya untuk penjelasannya ini notasi yang sebelumnya saya jelaskan tadi PIN merupakan daya masuk PCF merupakan rugi-rugi tembaga ada field atau penguatnya PCA rugi-rugi tembaga pada armatur PMU merupakan rugi-rugi lain-lain dan P out merupakan daya keluarannya setelah diturangi oleh PCF PCA dan PMU oke selanjutnya untuk soal oke disini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari motor decision soalnya berbunyi motor motor dengan daya output 50.000 watt dengan tegangan 250 volt tahanan jangkar atau resistor pada jangkar 0,1 ohm tahanan medan seri 0,15 ohm dan rugi total tegangan pada sikat 2 volt jadi disini rugi total tegangannya itu sudah diketahui kemudian soalnya adalah hitung IMF atau GGL lawan jika bekerja dengan arus jangkar penuh disini ada dengan arus jangkar penuh berarti kita harus menghitung I nya disini diketahui dulu supaya lebih mudah ada ada P out atau daya daya total yang keluar adalah 50.000 watt kemudian VT yaitu apa tegangan pada motor DC nya itu ada 250 volt dan amatur 0,1 ohm dan VSI yaitu rugi-rugi itu 2 volt ditanya adalah EB atau GGL pertama-tama karena tadi ditanyakan adalah I arus maksimal yang keluar berarti kita menggunakan V out per VT 50.000 dibagi 250 sama dengan 200 ampere kemudian untuk menentukan IMF lawan dengan arus jangkar penuh itu IMF kemudian VT dikurangin semua hambatannya jadi seakan-akan yang tadi yang tadi dijelaskan oleh Iman bahwa P out itu tuh semuanya tuh dikurangin sama kayak hambatan-hambatannya disini ada VT 250 itu yang awal tadi min amatur yang tadi V amatur karena V itu sama dengan I dikali R jadi IA dikali RA atau arus pada ameter dan dikali resist pada ameter 200 dikali 0,1 min VSI itu yang tegangan pada sikat rugi-rugi pada sikat min 2 250 min 20 min 2 sama dengan 228 V soal ini soal ini diambil dari soal pada Mercobana University oh ya untuk sedikit tambahan bisa kembali ke slide sebelumnya nah disini diperlihatkan EP ya EP ini sama dengan EA hanya namanya saja yang berbeda beberapa buku menggunakan EA beberapa menggunakan EP tetapi sebenarnya sama oke kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan untuk pertemuan selanjutnya dan ini bisa dibaca dari mana referensi yang kita dapatkan terima kasih wait 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 stop nah terima kasih